Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudy dari Bunga Kita. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman nasturtium ini ya. Jadi ini tanaman hias namun bisa dimakan. Jadi ini adalah edible flowers atau edible plants. Ini kenapa disebut juga tanaman hias? Ya karena memang rupanya cantik ya, jadi mereka bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Karena begitu cantik, keunggulannya itu mereka bagian daun bunganya dan juga batangnya itu bisa dimakan. Jadi ini nasturtium ini adalah tanaman yang berasal dari Amerika bagian selatan dan juga tengah. Nah secara bentuk daunnya ini terlihat seperti ini ya, seperti tanaman pegagan. Tapi mereka daunnya lebih besar dan juga warnanya jadi hijau tapi agak ke biru semua abu-abu gitu ya. Lalu bunganya itu di tempat saya ada 3 macam ya. Yang pertama yang berwarna merah, ini sebetulnya merah tapi memang agak sedikit orange ya. Tapi kalau yang orange pastinya, orange aslinya yang ini. Nah ini kan berbeda nih. Jadi ini sebenarnya orange tua tapi disebutnya untuk memudahkan kita di sini disebut merah ya. Nah yang ini yang orange, lalu ada juga yang berwarna kuning. Untuk karakteristik pertumbuhannya, tanaman nasturtium ini adalah tanaman yang meramat ya. Mereka senang memanjat dan mereka bisa tumbuh tinggi maksimal hingga 3 meter serta lebarnya maksimal sekitar 90 cm. Nama lain dari nasturtium ini adalah tropaeolum ya. Nah si nasturtium ini sangat mudah sekali dirawat, mereka sangat mudah tumbuh. Media tanam yang mereka sukai adalah media tanam yang cukup poros semisal kompos ya. Yang paling umum itu bisa dipakai kompos. Lalu mereka ini lebih senang dibiarkan agak kering daripada selalu lembab. Jadi sahabat tanam bisa agak mengabaikan tanaman ini ya dari segi penyiraman. Jadi penyiramannya itu harus secara teratur reguler tetapi harus benar-benar sudah kering ya kalau ketika mau menyiram. Jadi misalkan hari ini masih basah, kita ceknya kan bisa dicolok gitu ya. Bisa dicolok aja sama jari. Misalkan masih agak basah, itu jangan dulu disiram ya untuk nasturtium ini. Jadi mereka tidak suka terlalu lembab. Namun si nasturtium ini kelemahannya adalah ketika misalkan mereka adaptasi di tempat baru, biasanya mudah sekali menguning ya bawahnya ini. Kayak begini ya, jadi daun-daunnya mudah menguning ya. Jadi solusinya ini harus dipetik aja. Petik aja daun kuningnya agar nanti cepat tumbuh daun baru. Lalu kalau misalkan di tempat sahabat tanam sudah beradaptasi ya dengan baik, misalkan sudah tumbuh bagus, tetapi masih saja ada daun yang kuning tumbuh. Seperti ini tetap ya, jadi dipotongin terus daun kuningnya, lalu kasih pupuk semisal NPK ataupun casting satu minggu sekali. Karena biasanya kalau misalkan di tempat sahabat tanam sudah beradaptasi, tetapi selalu tumbuh daun kuningnya, itu tandanya kekurangan nutrisi ya. Jadi harus dikasih pupuk rutin satu minggu sekali. Itu saja sih, jadi yang paling agak merepotkannya mereka kadang-kadang cepat berwarna kuning. Tapi solusinya bisa dikasih nutrisi NPK atau casting setiap satu minggu sekali. Lalu untuk penyimpanannya, mereka senang sekali disimpan di tempat yang full sun ya, disimpan di bawah terik matahari langsung. Itu pun jika cuaca di tempat sahabat tanam tidak terlalu panas. Jadi kalau misalkan di tempat sahabat tanam, cuacanya sangat panas. Kalau misalkan dia disimpan seharian tidak kuat, misalkan layu terus atau ada yang jadi gosong, berarti jangan dikenain sinar matahari siang ya. Jadi mereka cukup disimpan di tempat yang terkena sinar matahari pagi dan sore. Kecuali kalau misalkan sahabat tanam tinggalnya seperti di daerah Bandung bagian utara gitu ya, yang agak dingin, mereka bisa disimpan di tempat yang full sun. Lalu ini si daun dan bunganya ini agak wangi ya. Agak wangi. Cuman saya nggak bisa jelasin wanginya seperti apa. Tapi memang ada wanginya. Walaupun wanginya tidak terlalu menyengat, tapi mereka wangi. Si bunganya dan daunnya cukup wangi ya. Ini si bunganya walaupun beda warna, wanginya sama. Tapi wangi bunga dengan wangi daunnya berbeda. Lalu bagaimana rasa dari bunga nasturtium ini? Rasanya kita coba ya. Saya akan coba biar sahabat tanam percaya kalau ini bisa dimakan. Oke sahabat tanam, sebelum mencobanya, kita petik dulu ya. Saya petik yang merah satu. Kemudian yang kuning. Lalu yang orange ya. Nah, jangan lupa kita cuci dulu ya. Oke sahabat tanam, ini bunganya udah saya cuci ya. Akan saya coba makan bagaimana rasanya ya. Ini saya coba yang merah dulu ya. Bismillah. Jadi rasanya seperti ini ya. Kalau sahabat tanam suka lalapan, agak-agak mirip seladah air. Tapi ada rasa pedasnya gitu. Jadi kayak ada merica gitu ya. Pepper, pepper. Ini biasanya suka dipakai oleh chef-chef ya. Koki-koki di restoran. Biasanya mereka menggunakan nasturtium sebagai garnish ataupun salad. Dan juga suka dipakai misalkan bikin puding ya. Jadi mereka menambah cantik pudingnya. Juga menambah rasa di pudingnya. Sekarang saya coba yang warna orange. Tidak terlalu jauh. Rasanya sama aja. Kayak yang tadi. Ya memang jadi ada agak pedas-pedasnya gitu ya. Jadi kayak ada rasa peppernya gitu. Yang kuning ya. Ya sama. Rasanya walaupun bunganya berbeda. Tapi rasanya sama. Nah sekarang saya coba daun dan batangnya ya. Oke saya petik dulu ya. Coba dua. Dua saja. Ini batang sama daunnya. Jangan lupa dicuci juga ya. Biar bersih ya. Oke daunnya sudah saya cuci ya. Ini unik ya. Jadi si daunnya itu kalau terkena air mirip dengan daun talas. Jadi airnya tidak menempel ya. Tapi langsung terbuang gitu. Jadi tidak nempel. Oke saya coba daunnya ya. Daunnya sama. Kayak ada rasa pepper-pepernya gitu. Agak-agak pedas. Mirip dengan rasa bunganya. Tapi lebih tajam si bunganya ya. Jadi rasanya itu lebih tajam bunganya. Ini rasanya mirip sih. Tapi lebih tajam bunganya. Lumayan. Enak juga sahabat tenang. Coba saya batangnya ya. Ini batangnya ya. Batangnya sama pedas juga. Kayak pepper tapi agak sedikit manis untuk batangnya. Ada manis-manisnya sedikit. Ya. Kayak ikan air ya. Ada manis-manisnya. Oke sahabat tenang. Itu aja sekilas review tentang bunga nasturtium ini ya. Jadi kalau sahabat tenang ingin tanaman hias yang bisa dimakan. Salah satu jawabannya adalah nasturtium ini. Untuk khasiatnya banyak ya. Kalau saya baca di Google bisa sahabat tenang cari sendiri ya. Untuk khasiatnya. Cuman ini memang rasanya agak pedas-pedas gitu ya. Jadi untuk penyuka pedas-pedas penyuka pepper, merica gitu ya. Ini cocok sekali untuk dijadikan makanan buat salad, garnis, ataupun semacam itu ya. Oke sekian ya sahabat tenang. Review singkat dari nasturtium ini. Dari bunga-bunga nasturtium ini. Jika sahabat tenang ingin menanam bunga nasturtium ini, silakan pesan saja di saya bisa. dengan cara klik link yang ada di caption youtube ini ya. Jadi nanti langsung terhubung ke whatsapp ataupun marketplace saya. Oke sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika suka klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.